Pemirsa banjirop yang gedagi jalan Nasional Kuta Cane Medan setinggi 80 cm mengakibatkan satu unit mobil minibus terperosok saat melintas. Masih tingginya curah hujan di wilayah Aceh Tenggara membuat sungai Lawe Kinga Jebol dan menggendangi ruas jalan Nasional Kuta Cane Medan setinggi 80 cm atau sepinggang orang dewasa. Banji ini membuat para pengendara kesulitan untuk melintasi jalan yang digenangi air sangat dalam hingga mengakibatkan beberapa kendaraan sepeda motor mogok. Banji ini sempat membuat satu unit mobil minibus terperosok hingga nyaris hanyut. Melihat mobil nyaris hanyut warga membantu untuk mengevakuasi mobil tersebut keluar dari dalam air. Warga berharap pemerintah daerah serius tangani banjir dan benar-benar menormalisasi daerah aliran sungai Lawe Kinga dikarenakan setiap musim penghujan pemukiman warga hingga jalan Nasional tergendang air. Tadi Kebupaten Aceh Tenggara Medi Arjuna Ainyus melaporkan.